Ini Matius 6 ayat yang ke-12 itu ayat yang luar biasa sekali Karena ini ayat yaitu doa Tuhan Yesus sendiri berkata seperti gini Matius 6 ayat yang ke-12 dan Akunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Saya bersyukur ya The year of Fever Sudah berjalan dengan baik The year of multiple Multiploid ya bener ya Multiplification of talent Itu luar biasa Sekarang ini kita punya pebutbah yang cukup banyak Jadi kita bersyukur sekali itu anugerah Tuhan yang luar biasa Tetapi memasuki tahun depan harus ada sesuatu yang baik Nah rekonsiliasi menurut saya dasarnya adalah forgiveness Pengampunan Satu kali Petrus berkata Tuhan kalau sudah jadi anakmu itu kalau kita mengampuni berapa kali Zaman Yahudi dulu pengampunan itu tujuh kali sudah cukup Kalau zaman sekarang berapa kali Sekali cukup Ambul sekali ya Sekali sudah tidak ada ampun lagi Atau tiga kali tidak ada ampun lagi Tadi Tuhan berkata begini Tujuh dulu kali Tujuh artinya Tidak Nah sudah lah Besok itu tahun baru Sekarang kita rekonsiliasi Bukan berarti Utang kita besok langsung lumas Yang bayar bil tetap bayar bil Yang bersihin rumah tetap bersihin rumah Tahun depan itu akan sama saja lah Besok itu akan sama saja Yang kerja yang kerja Yang uber yang uber Sama saja Tetapi saya mau kita memasuki sesuatu dengan condition yang sama Forgiveness Supaya setiap kita bisa mengalami rekonsiliasi yang luar biasa Mungkin tahun 2015 ini Kita banyak hal yang Tidak mendapatkan berkat dari Tuhan Karena kita susah untuk mengampuni Suami, istri Gue gemes Kalau denger istri saya begitu pak Saya pengennya marah pak Kalau lihat suami saya seperti begitu Oh Rasanya putus asa melihat anak-anak saya seperti begitu Aduh orang tua sudah tidak ada haraman deh Tapi saudara dikasih Tuhan Saya mau pengampunan dan rekonsiliasi itu terjadi Di dalam kehidupan kita hari-hari Allah mengampuni saudara dan saya Itu sebabnya tahun depan Kita juga harus aplikasikan kita Mengampuni sesama kita Karena kita berkata Kalau saudara dan saya tidak bisa mengampuni sesama Bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita sekali Ya Ampunilah kami seperti kami Mengampuni orang yang Tuhan Dan janganlah membawa kami kepada Tuhan Tetapi lepas rasa kami dari yang Dan janganlah dia yang mempunyai kerajaan Amin Janganlah saya tutup anak-anak ini ya Memang ini sangat lama-lama Kalau hari ini Kan Perindahannya nanti ketika kita Sama-sama buka hayat Yang baru Untuk memasukkan hidup Yang terhadap Harusnya hari ini adalah perjaman kudus Tetapi Kita kode-kode Kok banyak banget Perjaman kudus kita tunda Hari ini Harusnya hal ini akan ada malam pujian Dan kesaksian Tapi kok banyak banget Jadi kita sudah Ada perlombaan Di kebaktian Terutama Mungkin Kita akan Adakan Waktu untuk Uji dan saksi yang ada Setelah dikasih Tuhan Ada suatu cerita yang baik sekali Suatu kali ada Perlombaan Menghapuskan Sepiring Kubur kacang hijau Semua dikasih Kubur kacang hijau Lombang akan cepat-cepatan Tetapi sayang Harus memadami sesuatu Tantangan yang luar biasa Apa itu? Karena sendoknya Panjangnya satu meter Jadi Menghabiskan Kubur kacang hijau Satu Satu piring Dengan sendok Satu meter Ada yang menang gak? Teman yang bisa Gak ada yang bisa pakai Kalau orang itu piter Dia tidak akan makan Dengan jarinya sendiri Dia ambil bubur itu Kasihkan kepada dia Teman Itu apa bisa terjadi Sebenarnya dikasih Tuhan Yang tahun ini Kita lalui Dengan pertolongan Yang beratang dari Tuhan Tetapi tahun depan Mari kita saling Pertolongan satu Amin Kalau itu bisa terjadi Tahun depan Buat Cileh itu Sudah ada temanya The Year of Revelation Jadi tahun Pemahiyuan Buat kita sekalian Saya mau Supaya setiap kita ini Melakukan segala sesuatu Dengan Pemahiyuan Yang dapat Dari Bukan hal yang gampang Karena melayani Tuhan Mengirim Tuhan Mengenal Dengan Pemahiyuan Itu sesuatu Level yang lebih dalam Saya percaya Kalau itu terjadi Pasti saudara dan saya Akan semakin berhenti Ya Jadi Paulus berkata Tolong-tolonganlah Menanggung bebanmu Demikian kami Menanggung Bukum Kita nyanyi satu lagu Kemudian Saya akan bagikan Sehatu saudara Saya akan tahu Cukup Kalau tidak cukup Ya anak-anak Jangan dikasih dulu Yang dewasa dulu Nanti anak-anak Kita lanjutkan Di Engkau ada Bersama aku Di setiap Selamat